Polisi menemukan botol minuman kemasan di dalam setiap liang tempat Mbah Selamet mengubur para korbannya. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Rabu 5 April 2023. Namun hingga kini masih belum diketahui alasan Mbah Selamet menaruh botol minuman kemasan di liang para korban. Diketahui Mbah Selamet melakukan penipuan penggandaan uang lalu membunuh para korbannya. Kemarin dikabarkan terdapat 11 orang meninggal dunia akibat dibunuh oleh Mbah Selamet. Namun kini bertambah 1 korban menjadi 12 orang korban pembunuhan. 12 jasad itu ditemukan di dalam beberapa liang yang berbeda di area kebun milik tersangka. Dikutip dari tribunjateng.com menurut pengakuan tersangka korban Parianto 53 tahun asal Sukabumi dikubur di liang nomor 1. 1 warga asal Gunung Kidul berjenis kelamin laki-laki dikubur di liang nomor 2. 2 warga Tasik Malaya laki-laki dan perempuan dikubur di liang nomor 3. 2 warga asal Jakarta berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dikubur di liang nomor 4. 2 warga Palembang atas nama saudara Mulyadi dikubur di liang bersama kekasihnya di liang nomor 5. 2 warga Jogja dikubur di liang yang sama di liang nomor 6. Kemudian sepasang kekasih yang dikubur di dalam liang yang sama. 12 jasad tersebut telah diperiksa oleh tim Forensik Pol da Jawa Tengah. Selain 2 mayat yang sudah teridentifikasi atas nama Parianto dan Mulyadi, 10 mayat belum teridentifikasi. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!